Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, memberikan sinyal kejutan dari partainya saat puncak peringatan Bulan Bung Karno, BBK, di Gelora Bung Karno, GBK, Sabtu, 24 Juni 2023, mendatang. Puan mengatakan, puncak gelaran tersebut bakal dihadiri sejumlah tokoh, termasuk dirinya juga membuka kemungkinan acara itu akan dihadiri wajah-wajah baru, menurut Puan, mereka yang hadir bisa jadi masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden, Bacawa Pres, Ganjar Pranowo yang belum pernah diungkap ke publik. Pernyataan itu disampaikan Puan saat meninjau langsung persiapan acara puncak BBK di GBK, Kamis, 22 Juni 2023, selain itu, kata Puan, partai politik lain yang telah menjalin kerja sama dengan PDIP juga akan hadir. Puan juga mengklaim, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga bakal diundang. Sebelumnya, Puan Maharani pernah membeberkan sejumlah figur yang masuk bursa partainya sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut nama Menkopol Hukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Puan menyebut, semua figur tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun hal tersebut, kata Puan, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh PDIP. Nantinya dipertimbangkan dan kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi. Cita-cita dan sebagainya, ungkap Puan, nantinya nama figur Cawapres Ganjar, kata Puan, akan dikerucutkan kembali oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.